Hi guys, welcome back again di Alts Update. Alts Update kali ini kita akan bahas sedikit untuk posisi Cardano, karena ada hal penting yang perlu disampaikan terkait dengan kondisi Cardano. Let's start from the update, terutama untuk posisi yang terakhir. Kita tahu sebenarnya, fasil upgrade itu dibagi jadi dua ya, dua part. Dan part kedua itu kan berencana, atau the remaining upgrades disini disampaikan akan di, apa istilahnya, dieksekusi pada tanggal 27. Jadi kita lihat, per hari ini, which is kalau hari ini di Indonesia itu tanggal 27, di Amerika mungkin baru tanggal 26 ya. Jadi kita perlu lihat dulu, perlu kasih dia spare waktu satu hari. Nah so far kalau misalnya kita lihat dari segi upgrade yang ada, disini dari programming script allowing for faster processing as well as reduced fee. Ini adalah kabar baik tentunya untuk jaringan Cardano. Terus ada beberapa lagi bacaan, salah satunya yang menurut disini disampaikan cukup penting itu adalah masalah Hydra Head Protocol. Katanya disini mampu untuk memproses transaksi di jaringan blockchain Cardano, dimana while still making use of it as its core security and settlement layer. ini bahasa-bahasa tech lah ya teman-teman. Saya perlu pedalam lagi sih sebenarnya untuk memahami ya bagaimana cara kerjanya jaringan Cardano, lebih tepatnya bukan jaringan Cardano, lebih tepatnya kayak bagaimana sistem Hydra Head Protocol ini untuk men-support Cardano ya. Dan terakhir dari bacaan ini yang menurut saya cukup interesting adalah, terlepas dari kondisi Cardano atau harga Cardano yang terus turun ya dari awal tahun. Fakta bahwa Cardano tetap, istilahnya mengerjakan ya, mengerjakan atau tetap melakukan development, proses development selama beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa Cardano itu masih menjadi project yang bisa dikatakan cukup oke untuk midterm sampai ke near sampai ke midterm ya, dalam artian dalam jangka waktu dekat sampai ke jangka menengah. Dan memang saya setuju, sekali lagi saya setuju dengan statement ini, karena bagi saya Charles Hoskinson dan timnya, input-output global itu menurut saya pribadi cukup oke, dia nggak spending too much money di marketing, fokusnya itu untuk development dan terbukti, sampai dengan saat ini ya memang walaupun kita di awal-awal sempat ada tantangan ya, ada beberapa minor setback kalau disini katakan ada kayak arusnya udah running dari bulan berapa, eh mundur-mundur-mundur terus, tapi akhirnya September bahkan sih di eksekusi. Harapannya sih adalah hari ini kalaupun dia mengatakan bahwa ini adalah part keduanya yang harus disettle, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, itu aja doa dari kita teman-teman ya. Nah, kalau dari sisi market cap sendiri, Cardano itu ada di sekitar 15 miliar dolar US, megang market cap di peringkat nomor 5 ya, kalau di compare di luar dari BUSD dan USDC serta Tether, USD Tether. Jadi Cardano dulu XRP, BNB, kemudian Ethereum dan Bitcoin. Jadi so far sebenarnya kita bisa bilang cukup oke lah untuk Cardano ini teman-teman, walaupun kita bisa dibilang ya, kita ngelihat situasi Cardano, memang dari segi harga sih tertekan, but at least, at least di posisi harga atau price action kali ini, kita bisa ngelihat ada something yang mungkin bisa dikatakan cukup oke untuk Cardano ya, dimana Cardano disini mempertahankan major support-nya di kisaran harga 0,4 dolar selama dari bulan Mei terakhir sampai dengan saat ini. Kalau kita compare sedikit dengan kondisi Ethereum, dimana The Merge itu sudah dieksekusi, setelah The Merge, yang terjadi berikutnya adalah kecenderungan negatif ya, untuk harga Ethereum. Hari ini tapi Ethereum sudah slowly mulai recovery, sudah naik sekitar 2,5%, di saat Bitcoin-nya naik sekitar 1,7%, dan sementara untuk Cardano kita masih tertekan. Mungkin masih bisa dibilang masih menunggu ya, dari update fasil yang hari ini, jadi kita lihat dulu bagaimana kondisi marketnya. Yang penting kalau dari sisi price action, kalian bisa perhatikan trendline yang saya sudah share di Telegram juga ya, dalam beberapa waktu terakhir. Dan memang kalau kita lihat si trendline tersebut, ini sebetulnya tampak seperti sebuah symmetrical triangle pattern, yang mana kalau misalnya saya tarik dari yang time frame lebih besar, bukan time frame lebih besar, kalau kita zoom out, ini posisi kita dari turun, 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 akhirnya dia sudah mulai tersideways. Sideways-nya pun di area major support, yang kita sudah berikan informasinya dalam beberapa video seputar Cardano yang saya sampaikan waktu lalu. Nah, selain sebetulnya ada triangle, saya juga melihat di sini ada sebuah potensi falling wedge. Jadi, worst case scenario, tetap harus ada buat jadi pertimbangan kita, sebelumnya harga naik, and then dia pullback, and then dia naik, and then dia possible ketahan di trendline, kalau misalkan dia sebenarnya dia break pun ke bawah, pertama kita masih punya support yang major, dan itu di kisaran 0,4 dolar, kedua, kita punya trendline daripada si falling wedge, pada bagian bawahnya, which is, kalau misalkan ketahan di sana, posiblenya kita baru bisa melihat, maybe Cardano itu recovery setelah terpantul dari harga atau support level di kisaran level tersebut. Baru kemudian, maybe best case scenario-nya adalah, setelah dia terpantul, maybe little bit pullback untuk konfirmasi higher low-nya, baru kemudian dia break dari falling wedge, dan kalau misalkan kita menang, masih ada kesempatan untuk melihat si Cardano naik, maka dia perlu break dari trendline yang ada dari awal, bahkan dari September tahun lalu ya, September trendline, 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 sampai dengan saat ini trendline tersebut masih eksis, dan berpotensi menjadi tahanan kuat bagi Cardano. Oke, jadi untuk time frame daily, kalau saya akan memperhatikan dengan seksama, untuk terutama area di mana di sini terbentuk sebuah triangle, possible support line juga untuk di bagian bawahnya, dan sementara kalau misalnya dia break dari situ, kita masih punya 1 kali trendline lagi, yaitu di kisaran harga 0,4 dolar. Alright? Nah, ini by the way yang perlu saya sampaikan ya, saya sempat sharing juga sama teman-teman di advance group pada saat di harga Cardano sekitaran 0,45. Saya melihat sebetulnya ada alternatif yang bisa terjadi pada Cardano, terutama pada time frame hourly-nya. Sebelumnya, untuk time frame hourly, strategi saya itu adalah menunggu hingga terjadi breakout dari symmetrical triangle ini. Tapi yang terjadi berikutnya adalah kita breakdown. Oke, berarti di sini sebetulnya ada sign pelemahan terhadap pergerakan daripada si Cardano. Dan kalau misalnya kita bisa tambahkan, di sini juga terlihat ada sebuah possibility of terbentuknya another triangle pattern, atau mungkin lebih ke arah, ya bisa lebih ke arah panel ya. Atau bagi sebagian orang yang percaya, mereka juga mengatakan di sini ada possibility of diamond pattern, ya. Jadi, ini diamond pattern sebetulnya saya kurang begitu paham ya. Maksudnya jarang banget temuin kayak diamond pattern ya. Kita coba lihat ya. Diamond pattern. Oke. Nah, ini lebih kurangnya ya. Ada juga ternyata ya diamond pattern ya. Tapi, sedikit banget pembahasannya. Nah, sebenarnya kalau diamond pattern ini kan harusnya dia kecenderungannya lebih ke arah reversal. Yang kita perhatikan berikutnya berarti adalah ketika diamond chart pattern ini terbentuk, hopefully, ini posisinya kalau dilihat dari pergerakan sebelumnya, bullish diamond pattern itu sebelumnya datang dari penurunan. Dan, otomatis, ini sebenarnya sudah valid. Ya, dalam arti kita lihat dia turun, and then dia terpantul, ada sedikit spike di tengahnya, and then dia pullback, and then dia bermain dengan harga yang lebih rendah. Which is kalau misalkan disini dia successfully break out, berarti kita bisa melihat dia naik. Tapi, let's say, kalau dia failed untuk break out, which is dia malah break down, maka next potential target itu adalah kembali ke support line sebelumnya. Dan itu dikisar 0,433. Ya, jadi untuk sementara waktu, saya akan tinggalkan si diamond pattern ini ya, untuk sebagai patokan kita juga untuk melihat bagaimana kinerjanya si diamond pattern ini, apakah akan successful untuk membuat si Cardano itu ter-reversal. Alright. Nah, alternative perspective yang saya sempat sampaikan di advanced group ya, yaitu terbentuknya semacam descending broadening wedge pattern, terutama pada time frame 4 jam. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, posisi market saat ini. Ya, dia sebetulnya lebih kurang udah ongoing menuju wave E, makanya kalau tadi kita berdasarkan si diamond pattern, dan let's say dia disini terjadi reversal, which is dia break out, maka ini sebenarnya bisa dikatakan cukup ideal ya, untuk terjadi, di mana kita lihat di bagian bottomnya bisa tambahin trend line juga, atau maybe support line, lebih kurang seperti ini. Dan jikalau si diamond pattern tersebut perform dengan baik, which is yang kita butuhkan berikutnya adalah break out dari si diamond pattern ini. Dan yang terjadi berikutnya pada time frame 4 jam, ada possibility kita bisa menemukan potential area supportnya, dan kemudian dia terpantul, serta testing sampai di kisaran range price bagian atasnya, dan itu antara kisaran lebih kurang harga 0,47 dolar. Oke, Nah, sementara waktu, itu yang saya lihat ya, secara probabilitas, mudah-mudahan dengan adanya fasil upgrade yang part kedua hari ini, kita bisa mendapatkan sentimen yang cenderung positif untuk pergerakan Cardano, dan let's say dia successfully break, dari yang tadi kita lihat semacam diamond pattern, mudah-mudahan kita bisa melihat Cardano rebound, balik sampai kisaran 0,47 dolar. Dan, well, hopefully after the fasil upgrade itu secara keseluruhan sudah tuntas, selain dia naik sampai 0,47, kita bisa lihat dia recovery sampai 0,5 dolar. I think that's would be a very nice scenario untuk Cardano. I think that's it, teman-teman. Sampai ketemu di update berikutnya untuk Bitcoin. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye guys.